Intro Apa masa lalu Anda menghantui kepada Anda? Ijinkan saya menyarankan beberapa dari bisikan saya sendiri. Rasa malu, penyesalan, kutukan, diskualifikasi. Mungkin bisikan ini menghantui Anda dari pilihan yang Anda buat bertahun-tahun lalu. Mungkin pilihan itu juga kemarin. Hari ini kita melihat Rahab, wanita kedua dalam silsilah keluarga Yesus di dalam Injil Matius pasal 1. Rahab, seorang wanita, seorang kanaat, seorang pelacur. Benar-benar kita mengangkat alis bahwa Matius menulis nama Rahab dalam silsilah keluarga Yesus. Namun ada pelajaran Injil penting dari Rahab dari garis keturunan Yesus. Kisah Rahab dimulai di Joshua pasal yang kedua. Setelah mengembara selama 40 tahun, Israel siap untuk merebut tanah-kanaan dan kota pertama yang dilihatnya adalah Yericho. Joshua mengirim buah mata-mata ke Yericho yang pergi ke rumah Rahab. Seorang pelacur yang rumahnya ada di tembok Yericho. Tentunya semua pria yang tak dikenal masuk dan keluar dari rumah pelacur itu. Pria Ibrani tidak akan diperhatikan. Dan ketika Raja Yericho meminta Rahab menyerahkan mata-mata itu. Dia dengan berani menyembunyikan mereka ditumpukan jerami di atapnya. Memberitahu orang-orang raja bahwa mereka telah merarikan diri. Malam itu, saat kedua mata-mata itu bersemunyi dengan aman di atapnya, Rahab mengajukan klaim dan permintaan yang berani. Kami tahu Tuhan telah memberimu tanah ini, kata Rahab. Dan Yericho sama sekali tidak berdaya dan putus asa. Tapi Rahab punya satu harapan. Seseorang yang adalah harapan. Engkau Allahmu dan Allah di surga di atas dan di bumi di bawah. Dia mengaku dan menyerahkan dirinya pada belas kasihan Tuhan. Dia meminta mata-mata untuk menyelamatkan nyawanya dan nyawa seluruh keluarganya. Ketika Israel menyerang Yericho, sama seperti dia telah menyelamatkan kedua mata-mata itu. Selamatkan kami dari kematian. Rahab memohon mata-mata berjanji untuk melindungi Rahab dan memberinya tali merah untuk digantung di jendelanya sebagai tanda. Keselamatan akan dijamin hanya bagi mereka yang berada di dalam rumah Rahab. Saat Yericho menunggu serangan, ketegangan, dan ketakutan terlihat jelas. Ini menjadi lebih buruk ketika hari demi hari tentara Israel berbaris diam-diam di sekitar tembok Yericho dan kemudian pergi. Rahab menyimpan tali kirmisi di jendela rumahnya. Dimana pada hari ketujuh, pasukan maju sekali lagi dan berbaris tujuh kali mengelilingi tembok tebal Yericho. Tiba-tiba orang Israel mengeluarkan teriakan yang luar biasa. Dan seluruh tembok yang mengelilingi Yericho runtuh dengan sendirinya. Setiap sudut kota, bangunannya, dan penduduknya dihancurkan. Kecuali Rahab dan keluarganya. Yosua pasal 6 ayat 23 Jadi mata-mata muda itu masuk dan mengeluarkan Rahab, ayahnya, ibunya, dan saudara laki-lakinya. Semua orang yang berhubungan dengannya. Mereka mengeluarkan seluruh keluarga dan memberi mereka tempat di luar perkemahan Israel. Tapi Tuhan tidak meninggalkan Rahab di luar perkemahan. Tuhan membawa Rahab pada posisi yang luar biasa. Yaitu Rahab dibawa ke pusat silsilah keluarga Yesus. Apa yang dibisikan masa lalu Anda kepada Anda? Izinkan saya menyarankan beberapa terdibisikan saya sendiri. Rasa malu, penyesalan, kutukan, diskualifikasi, atau tidak masuk dalam hitungan. Mungkin bisikan ini menghantui Anda dari pilihan yang Anda buat bertahun-tahun lalu. Atau mungkin pilihan itu kemarin. Tapi hari ini kita melihat Rahab, wanita kedua dalam silsilah keluarga Yesus di Injil Matius Pasal yang ke-1. Rahab seorang wanita, seorang kanak, seorang pelacur. Kita benar-benar terkejut bahwa Matius menuliskan nama Rahab dalam silsilah keluarga Yesus. Namun ada pelajaran Injil penting dari Rahab dalam garis keturunan Yesus. Rahab diselamatkan dan dibawa ke Israel. Tetapi, mengapa Tuhan dengan sengaja memanggil Rahab dalam garis keturunan Yesus dari Injil Matius? Tiga pelajaran dari Rahab dalam silsilah Yesus. Yang pertama, Tuhan menyelamatkan mereka yang memiliki masa lalu. Tidak peduli apa masa lalu kita. Masa lalu kita adalah alasan Yesus dilahirkan. Rahab dapat tampil dalam kitab suci sebagai seorang pengusaha wanita yang cerdas yang memilih profesinya untuk mencari napkah. Mungkin Rahab berasa dari tempat yang sangat hancur atau trauma masa kecil. Mungkin masa lalunya adalah salah satu rasa sakit atau pelecehan yang membuatnya terjebak oleh rasa tidak hormat dan malu. Mungkin Rahab telah ditolak dan ditinggalkan. Dan dia mengambil keputusan nekat untuk memenuhi perutnya yang keroncongan. Malam demi malam, pilihan demi pilihan, putus asa telah menjadi kehidupan yang tidak pernah diinginkannya. Bisikan apa yang didenerap penghukuman, takut, malu, tidak berharga, terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak penyesalan, dan terlalu terlambat berubah. Kabar baiknya adalah bahwa tidak ada pilihan yang pernah kita buat, tidak ada luka yang ditimbulkan, tidak ada minuman yang diambil, atau kata-kata yang terlontar, atau penyalahgunaan tubuh yang dapat menjauhkan kita dari anugerah penyelamatan Yesus. Masa lalu kita tidak pernah cukup baik untuk mendapatkan keselamatan Tuhan, atau cukup mengejutkan untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan menggunakan mereka yang memiliki masa lalu yang buruk. Mungkin Anda dapat mengangguk dan percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan siapapun yang memiliki masa lalu yang buruk. Tetapi di sini, Anda akan terkejut, percaya bahwa Tuhan dapat menggunakan siapapun yang memiliki masa lalu yang buruk juga. Biarlah kisah Rahab meyakinkan Anda, Tuhan menggunakan Rahab dengan luar biasa terlepas dari masa lalunya. Dalam pertempuran pertama untuk menaklukkan tanda perjanjian, Tuhan menggunakan Rahab tidak hanya untuk menyelamatkan mata-mata, tetapi dia juga menyelamatkan keluarganya. Tetapi Tuhan memiliki lebih banyak lagi untuk Rahab. Tuhan menggunakan Rahab untuk membentuk karakter, iman, dan kesalahan seorang putra yang bernama Boas. Yang suatu hari akan menyelamatkan seorang janda muda dari Moab. Saya bertanya-tanya, Bisikan apa yang mungkin membuat Anda tidak membiarkan Tuhan menggunakan Anda dengan sangat luar biasa? Apa yang dikemukakan orang yang tidak menyukai kita dari tahun lalu, bahkan minggu lalu untuk mengejek bahwa Anda tidak dapat masuk hitungan? Silsilah Yesus sendiri menunjukkan bagaimana Allah dengan penuh kuasa menggunakan kita terlepas dari masa lalu kita yang buruk. Ketiga, Tuhan mendefinisikan kembali mereka yang memiliki masa lalu yang buruk. Ketika kita suci menyebut Rahab, banyak orang hampir selalu menyebut Rahab sebagai seorang pelacur. Kecuali di dalam silsilah Matius. Matius memanggilnya Rahab ibu dari Boas. Tuhan mendefinisikan ulang Rahab. Dari wanita yang jatuh ke wanita pilihan. Dari gadis nakal menjadi pengantin wanita. Dari kekacauan menjadi seorang ibu. Dan dari seorang pelacur menjadi nenek moyang mesias. Tuhan mendefinisikan ulang Anda dan saya juga. Rasa malu kita. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dosa kitakah? Kita mengakui dosa kita. Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Keputus asaan kitakah? Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rahmatnya yang besar, dia telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati. Rantai kitakah? Yesus menjawab. Aku berkata kepadamu dengan sungguh-sungguh. Setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Sekarang seorang Buddha tidak memiliki tempat yang permanen dalam keluarga. Tetapi seorang anak laki-laki menjadi miliknya selamanya. Jadi jika Yesus membebaskan Anda, Anda benar-benar akan bebas. Penghinaan diri kitakah? Lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dicurahkan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ketakutan kitakah? Tidak ada ketakutan dalam kasih. Tetapi kasih yang sempurna melenyapkan rasa takut. Penolakan kitakah? Tetapi Anda adalah umat pilihan. Imamat Rajani bangsa yang kudus milik Allah yang istimewa. Sehingga Anda dapat menyatakan puji-pujian bagi dia yang memanggil Anda keluar dari kegelapan menuju terannya yang ajaib. Apakah kita tidak termasuk dalam hitungan? Ucapkanlah terima kasih yang penuh sukacita kepada Bapak yang telah membuat Anda memenuhi syarat untuk berbagi warisan umatnya yang kudus di kerajaan terang. Pengucilan kitakah? Oleh karena itu, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan, sewarga dari umat Allah dan juga anggota-anggota keluarganya. Nama Rahab dalam silsilah Yesus memancarkan harapan Natal. Tuhan menyelamatkan kita yang memiliki masa lalu yang buruk dan juga Tuhan menggunakan kita. Meskipun kita memiliki masa lalu yang buruk, Tuhan mendefinisikan kembali kita yang memiliki masa lalu yang buruk menjadi seseorang yang memiliki harapan pada masa depannya. selamat menikmati. Terima kasih.